Intro Tim Sultan Polrestebo berhasil membekuk dua pelaku spesialis curanmor dan handphone yang kerap beraksi di Jambi dan Sumatera Barat. Dua tersangka berinisial F.Y. dan E.S. diamankan pada Kamis malam di kawasan Rimbu Bujang. Berdasarkan pengakuan kedua pelaku, mereka telah sering melakukan tindak kejahatan di wilayah hukum Kabupaten Tebo. Tersangka F.Y. mengatakan mereka beraksi pada malam hari. E.S. bertugas sebagai pengintai dan menunggu di motor, sedangkan dirinya masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat menggunakan tangga. Dua pelaku yang tadi malam kita amankan merupakan residivis bongkar rumah, di mana mereka berdua melakukan aksi kejahatannya di sekitar Jambi dan Sumbat. Ini spesialis apa? Rumahnya HP atau motor? Jadi dia spesialis rumah bongkar rumah, jadi yang diambil dia itu HP dan ada beberapa motor. Ini merupakan sindikat? Jadi mereka bermain cuma dua orang, mereka kemana-mana berdua, jadi mereka berdua itu keliling untuk mencari sasaran yang mau mereka lakukan. Itu mereka ditembak, melawan kemana nih? Jadi pada saat penangkapan, mereka berdua sempat melakukan perlawanan pada petugas, sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan untuk menembak kedua tersangka tersebut. Saat ini kedua tersangka diamankan di Mapol Resto Boguna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari tangan pelaku diamankan barang bukti berupa handphone, sedangkan sepeda motor telah dijual tersangka. Kanit Buser Pol Resto Boguna, Ipdarifki Abdillah mengatakan, kedua tersangka berusaha kabur saat tendak ditangkap. Tembakan peringatan tidak dihiraukan, sehingga tim Sultan Pol Resto Boguna terpaksa melepaskan tembakan kepada kedua tersangka. Dari Jambi, Mas Mullahadi, Triberata TV, Salam Triberata.